Pertama Arhan lagi-lagi berkontribusi atas gol ketiga dan keempat tim nasi Indonesia atas Timor Leste. Lembaran ke dalam Pertama Arhan gagal di tepi secara sempurna oleh Kipur Timor Leste. Alhasil bola masuk dan dihitung gol bunuh diri pada menit ke-77. Selang dua menit, Pertama Arhan kembali menunjukkan perannya. Umban silang Pertama Arhan membuat back Timor Leste membuat gol bunuh diri pada menit ke-79. Alhasil tim nasi Indonesia unggul 4-1 atas Timor Leste. Sebelumnya Timor Leste unggul 1-0 lebih dulu via aksi Paolo Gali pada menit ke-35. Tembakan Cip Paolo Gali dari sisi kanan gagal diamankan penjaga gawang tim nasi Indonesia Syahrul Fadil. Kemudian di menit ke-65 tim nasi Indonesia menyamakan kedudukan menjadi satu sama via Riki Kambuaya. Memanfaatkan umpan Ronaldo Kuateh tembakan kaki kiri Riki Kambuaya dari dalam kotak penalti masuk ke gawang Timor Leste. Selanjutnya, Pertama Arhan membuat tim nasi Indonesia berbalik unggul 2-1 atas Timor Leste via eksekusi penalti pada menit ke-73. Meski sepakan Pertama Arhan sempat ditahan keeper, tapi si kulit bundar tetap meluncur ke gawang lawan. Penalti didapat setelah tembakan Irfan Jaya mengenai tangan salah satu pemain belakang Timor Leste. Perun itu dig environmentally ketahutan. Semenih teman wadit bebi Docker Media. Baik. 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 Terima kasih.